Intro So, Omisa Kopi Viral Kita ingin memberikan informasi penting Pastinya buat kita semua Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Telah meninggal dunia Sahabat, saudara, guru kita Sehali Jabir Beberapa saat yang lalu Teman-teman, terutama Irfan Memberikan kabar Kalau memang Sehali Jabir meninggal dunia Tapi baik Irfan, saya, dan lainnya Ingin mencari Keakuratan berita ini Karena memang takutnya simpang siur Ternyata memang benar informasi tersebut Beberapa saat yang lalu Sehali Jabir meninggal dunia Jadi seperti yang kita ketahui Beberapa waktu yang lalu Tersiar kabar Sehali Jabir Positif Covid-19 Sempat tirawat di rumah sakit Ketika Kabar itu datang Kebetulan saya baru negatif Akhirnya saya menawarkan diri untuk Mendonorkan darah Jika darah kita sama Saya bilang gitu Tapi ada kabar katanya Sehali Jabir sedang ditidurkan dulu Nah Hari ini tadi pagi Gue pas lagi mandi Gue ingat Ih Sali Jabir apa kabar ya Udah lama nih Enggak whatsapp Belum nanya kabarnya Pas perjalanan ke sini Mendapatkan kabar bahwa Hari ini pada pukul 8.38 Setengah sembilan pagi tadi Meninggal dunia di kondisi Negatif covid Sudah negatif Dan ini masih diperbincangkan oleh pihak keluarga Akan dimana dimakamkan Karena menurut informasi Sebu meninggal almarhum Katanya Berpesan ingin dimakamkan di Lombok Oke Jadi seperti yang almarhum pesan ya Betul Kami Begitu kehilangan Mencapkan Berasungkawa sedang menjalannya Dan ini Kehilangan luar biasa Kehilangan ulama Beliau rewa berpindah Keluarga negaraan ke Indonesia Karena ingin Memajukan Al-Quran di sini Almarhum Seh Ali Jabir awalnya Memang berkeluarga negaraan Saudi Arabia Tepatnya dari kota Madinah Singkat cerita Akhirnya beliau datang ke Indonesia Beliau menyerahkan Diri beliau Ilmu beliau Pengalaman beliau Semua untuk Masyarakat muslim di Indonesia Sama-sama kita ketahui Seh Ali Jabir ini Kalau saya Mengatakan Mohon maaf Bukan ulama sembarangan Keilmuan Almarhum sangat luar biasa Dan yang paling terpenting Apa yang selalu beliau Sampaikan Enak dengar Santun Bijaksana Sejuk Apalagi saya sudah Kurang lebih 8 tahun Bertemu secara intens dengan beliau Saya bertemu dan keluarganya beliau Di Madinah Karena pas keluarga saya Unguroh juga Bertemu dan keluarga beliau Begitu dekat Mohon maaf Irfan Kalau boleh tahu Berapa lama kemarin Berjuang untuk Sembuh dari Covid-19 Sempat tahu gak kabarnya Belum tahu Tapi yang jelas katanya Diinformasikan Sempat ditidurkan oleh Pemurah Sakit Untuk memperbaiki Organ-organ Tumuhnya Beberapa saat yang lalu Sempat viral kan Foto beliau Sempat beredar Sebetulnya Ini bisa menjadi Pelajaran juga Buat kita semua Terutama Mohon maaf banget Buat tim-tim perawat Di rumah sakit Tidak boleh mengambil foto Atau apa Akhirnya menyebarkan Terlepas izin dari pasien Terlepas dari itu Akhirnya kita mendapatkan Pelajaran yang berharga Buat kita semua Untuk itu Lu bisa telepon atau apa gak? Dari tadi Saya telepon asisten terdekatnya Tidak bisa Tidak bisa Tadi gue yang mau informasikan Keluarga besar Kopi Viral Sekali lagi Mengucapkan Turut berduka cita Dan Seluruh masyarakat Indonesia Yang saat ini menyaksikan Saya minta waktu Kurang lebih 5-10 detik Untuk mengirimkan doa Untuk almarhum Sehali Jabir Berdoa dimulai Amin ya Allah Beliau orang soleh Beliau orang yang tawadu Kaya dengan ilmu Mudah-mudahan Allah Memaafkan dosa-dosanya Di lapangan kuburnya Amin Amin Dan mudah-mudahan Husnul Khotimah Amin Insya Allah Mudah-mudahan kita yakin Insya Allah Husnul Khotimah Amin 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 Untuk keluarga yang ditinggalkan Turut berbela sungkawa Berduka cita Mudah-mudahan Keluarga diberikan ketabahan Dan menjadi pelajaran yang sangat berharga Untuk kita semua Terlepas masih positif Atau sudah negatif Ini semakin membuktikan Virus Corona ini memang betul-betul membahayakan Dan gak main-main Betul Untuk itu kami minta Kepada seluruh masyarakat Indonesia Mohon maaf Tidak ada maksud kami untuk menggurui Kami juga mohon maaf Kalau kami di televisi masih melakukan banyak kehilapan dan kesalahan Tapi paling tidak Kami sudah berusaha semaksimal mungkin Dan per hari ini Kita semua sudah menggunakan masker Kita juga berharap kepada seluruh pemirsa Yang sekarang sedang menyaksikan kopi viral Untuk lebih menjaga kondisi tubuh kita Karena memang virus Corona ini memang benar-benar ada Sudah banyak yang terpapar Dan tidak sedikit juga yang sudah meninggal dunia Karena virus Corona ini Airfan memang termasuk Salah satu yang Airfan dan juga Abi ya Salah satu yang paling dekat dengan maafan marhum ya Jadi tadi pagi juga kami mendapat informasi Jauh sebelum ini beredar Seperti Abi sampaikan tadi Dari Airfan Tapi kita menunggu Seperti Abi bilang Takutnya kita memberikan informasi tidak akurat Kita memastikan dulu Jangan sampai ada hoax Dan ternyata betul tadi Disampaikan Dan Airfan sendiri memang terpukul sekali Karena Airfan juga Baru-baru ini baru saja sembuh Sebagai salah seorang COVID-19 survivor Ya teman-teman sekali lagi Ini bukan main-main Saya sendiri juga seorang COVID-19 survivor Dan juga Airfan dan beberapa teman-teman kita Yang tidak bisa sebutkan Tolong protokol kesehatan Jangan sampai kendor Supaya kita boleh sama-sama selamat dan sehat semuanya Betul Dan membantu ingin meluruskan juga Alhamdulillah Kemarin Ada harapan baru Indonesia ada harapan baru Vaksin telah Dikeluarkan Pak Presiden dan lain-lain telah disuntik vaksin Mudah-mudahan ini menjadi harapan baru Kita seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksin Buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran negatif tentang vaksin Yang penting kita sudah ikhtiar Kita serahkan semuanya sama Allah Yang paling terpenting Kita sudah ikhtiar Itu poin yang paling terpenting Kalau akhirnya dengan segala macam provokasi Akhirnya berita-berita yang tidak benar Akhirnya kita terpancang Oh gue gak mau vaksin, gue gak mau vaksin Akhirnya kena Siapa yang rugi? Yang paling penting kita ikhtiar Yang penting kalau sudah ikhtiar Sudah berusaha Kita serahkan sama Allah Amin Oke Jangan lupa juga Salah satu yang paling penting juga Imunitas itu bukan cuma vitamin Bukan cuma olahraga Semuanya penting Tapi yang paling penting di atas segalanya Adalah hati yang bersuka cinta Mudah-mudahan tayangan kopi viral Bisa menghibur selalu setiap paginya Supaya teman-teman selalu bersuka cinta Dan imunnya bisa selalu naik Betul Kita bisa sharing ya Jika kita masih melakukan kekurangan tepat Atau apa Silahkan Tulis baik-baik di sosial media kopi viral Tulis baik-baik di sosial media kopi viral Apa saja yang kekurangannya atau apa Insya Allah Kalau memang masuk akal Dan kita bisa perbaiki Kita perbaiki Tapi paling tidak Hari ini kita ada usaha yang cukup maksimal Kita sudah menggunakan masker mulai hari ini Terima kasih Baik Kita meralih Kemudahan Per hari ini bisa mendapatkan kabar Nanti dari keluarga almarhum Seperti apa update lebih detailnya ya Dimakamkan dimana Pasti Betul Bisa? Bisa Bum salam Ada mikrofon Yes Yes Beritanya benar Iya tadi udah benar Kita ikhlasin Katanya Katanya udah negatif Udah udah negatif Terus? Ya Tidak ada Kondisinya Ada penurunan Oke Meninggal di rumah sakit? Iya Di RC Assalamualaikum Is Assalamualaikum Saya Ramzi Iya Oke Sebelum almarhum meninggal dunia Kondisinya bagaimana? Apakah sudah ada komunikasi Dengan AIS Atau pihak keluarga? Belum 16 hari itu kan Tidur Ya dikata ditidurkan ya Jadi dari ditidurkan itu belum sampai sempat sadar? Belum Iya Untuk apa ditidurkan maksudnya Is? Untuk ini mengobati paru-parunya Ada infeksi sama ada Penotorax Penemotorax Baik Baik Denger-denger katanya Sebelum Ditidurkan Almarhum sempat bicara Mau dimakamkan di Lombok Betul Ya itu Beliau Ketika di Lombok Menyampaikan gitu Karena kan beliau memang Awal masuk ke Jakarta Indonesia Kan di Lombok Ya betul Mohon maaf Bukan maksudnya mendului Tapi kita Ingin Tau Kedepannya Kita dapat informasi Memang Almarhum meninggal Dalam kondisi negatif Betul ya? Ya Nah berarti Pemakaman Pengurusan jenazah Itu bisa diambil Pihak keluarga Atau memang Oh tidak Tidak melakukan standar Covid Ya insya Allah Sudah sudah urus Amin Mudah-mudahan Insya Allah ya Yes Mudah-mudahan Yang ini gue ke situ ya Iya Iya Salam buat keluarga semua ya Yes Makasih ya Ya sama Salam Pak Ya Karena beberapa tahun ini Tirvan Mempunyai program yang Bersama Almarhum Di setiap bulan Ramadhan Dan kalau saya Memang baru beberapa kali ketemu Sempat ngobrol Tapi memang untuk Tirvan memang mempunyai Kedekatan Baik dari Pekerjaan Maupun dari kehidupan Pribadi Tirvan dan Almarhum Sekali lagi Bismillah Ini takdir Allah Ini takdir Allah Terlepas dari Sabab-musababnya COVID atau enggak Ini memang takdir Allah Hari ini Tanggal 13 Maaf tanggal 14 Januari 2021 Memang Almarhum Si Ali Jabir Harus Dipanggil kehadirat Allah Subhanallah Amin Semoga ini terbaik Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Oke Fiki Ya Kapan Eh maksudnya Kok kapan Iya enggak Maksudnya kapan akhirnya menikah Yuk kita balik lagi ya Yuk kita balik lagi ya Yuk kita semangit lagi ya Oke kalau gitu supaya kita Semakin semangat Kita pengen dihibur dong Dengan yang bisa bernyanyi Ini aku idola banget Spesial hari ini Pagi hari ini kopi viral Kedatangan Salah satu Divapop Indonesia Ini bini gue nge-face banget Aku juga akan sembut sama-sama Sama-sama nih dia Ibu Titi DJ Sampai jumpa 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 Masyarakat Indonesia pasti akan percaya kalau sosok yang satu ini memang luar biasa aku tuh dari SMP ya itu udah ngefans banget sama Bu Titi mengikuti perjalanan cinta Bu Titi ya majalah mode kalah itu dan segala macem terus dia dulu suka gue suka style nya jadi suka pakai sepatu yang gede-gede saat orang-orang tuh sepatu apa dia udah heboh dengan seperti itu Api istri gue tiga penyanyi yang dia sangat idolakan satu dari luar Celine Dion yang teknik waktu di kesini bela-belain sampai gue boncos bayar tiket-tiket kedua cowoknya almarhum Glen Fadley ketiga Titi DJ kalau gue pribadi ini waktu masih kecil nonton filmnya sampai begini iya bener makasih loh masih keren sampai sekarang ya Buti aku seneng ngeliat ini loh apa namanya Melani gue suka-suka terhubangi kalau misalnya yang ngeliat bulu mata Buti ini keren banget bulu matanya DM-dm suka cari tahu ya Alhamdulillah sehat yang di Amerika stefaniivalsya di rumah nya di Jakarta disini udah dari awal pandemi juga pas dia di Amerika dan langsung mah aku balik ya Oh iya 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 untung dia balik kalau ngga sih yang banget ngintipi rambutnya bagus banget aku sih Terima kasih hati-hati di DM loh Buti kan udah ada kalina kan udah ada kalina bukan berarti Buti iya mungkin lah gak deh gak mungkin hidup ini Buti harus berubahlah Vicky gak mungkin Buti kalo dia berubah dia miskin Buti udah gak masa jangan kan Buti boyen aja ajak makan malem Buti aku dong aku kan dulu punya duo marmut sempet kemana terakhir kita rehat karena terakhir diminta sama Noah kan akhirnya jadi sempet selek gara-gara minta featuring sama 2 marmut dia gak tau 2 marmut apa Buti belum pernah kan sekarang aku ajarin sama Buti suaranya tuh seperti Buti gini Bu, ada kan penyanyi yang kayaknya usaha banget kalo Buti kan udah aja nyata ada yang otot yang otot untuk mengeluarkan suara bagus kalo ini kayak orang ngobrol yang penting jarinya naik ini agar lah harus cari signal ini kalo misalnya gak begini jadi kesuaannya kalo disebelah Vicky sama Abis kayaknya kenceng ya kalo disebelah Irman suka begini loh Buti cara nyanyi dong Buti boleh lagi 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 mempergunakan diafrahma bukan perut jadi ada perut-perut dan perut tuh ada ruangan diafrahma jadi nafasnya dari situ itu yang penting nah ini tuh yang penting adalah nafas walaupun kita tertutup masker tapi masih tetap bisa bernafas itu yang penting oke namil nafasnya Buti suaranya tinggi aku kan suaranya kayak cowo rendah coba ya coba percayalah coba hanya dirimu paling mengerti kegelisahan kegelisahan coba kegelisahan jiwamu kasih dan hati kata Vicky jiwamu kasih yakinlah kasih yakinlah yakinlah hanya aku yang paling memahami yang paling memahami mu gak pakemu apa gak gelisahan? besar besar hati kejujuran ini besar hati kejujuran ini indah indah senubarimu kasih semuanya semuanya percayalah melani melani gak nyangka gua pikir security hajatan tapi suaranya bagus suaranya bagus ternyata lu juga bisa nyanyi gua yang gak bisa makanya gua mau oles private sama bule bisa aja gak usah gak usah gak usah yang mau mulai semuanya oke oke beberapa waktu yang lalu karena salah satu personilnya itu temen saya waktu di program dia sempat menjadi backing pokal acara dangdut waktu itu pernah denger kan akhirnya Bu Titi membuat memproduksi trio ya trio darajana darajana dan itu akhirnya cukup fenomenal darah apa Bu Titi? darajana pas banget darajana di darah kotor dan bagian ini darajana sudah hati menemani Bu Titi ya oke silahkan darajana darajana seluruh yang mampu menembus ruang dalam seluruh 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 heee heee mohon maaf sebentar mohon maaf bukan gak sopan darajana semua jangan nyati sehat sayang ya begitu darajana masuk kalau gua kan nyanyi bener gak mengikuti suaranya keren mas langsung nih si sombra langsung bisikin gua cantik nih yang ini nih iya 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 gak apa-apa makasih untuk disuruh eh nunduk nih ngaco loh ada pak calon istrinya iya iya ayo gabung pede pede percaya gabung gapi gua gak pede darajana sehat ya sayang ya sehat terima kasih selalu kita ngobrol-ngobrol lagi sama darajana dan Buti ini ada beberapa artikel yang harus kita lihat ya oke dua tahun vakum titi DJ kembali hadirkan darajana ini berita oh tahun lalu iya 14 Desember Bu Diti bisa jelaskan kok dibilang dua tahun vakum ya iya apaluh orang sahabat waktu itu kita ketemu kita ada acara kan waktu itu jadi masih tetap masih tetap oh mungkin darajananya vakum oh darajananya kali iya karena kan selama pandemi kan mungkin panggil-panggil oven juga berkurang ya betul iya emang si darajana sempet vakum karena laras menikah lalu punya anak siapa yang menikah Bu laras menikah udah iya tadi laras pas kamu lagi nyanyi pas lagi nyanyi tuh dia langsung bisikin lengannya putih banget aduh aduh foto resepnya enggak enggak tuh resepnya apa mandi pakein baik itu dikit eh tapi namanya siapa-siapa sih biar tapi tunggu pake apa-apa pake itu oh ini meranis dia mandi pake air bakar aku baru aduh jadi awas dong jadi awas siapa namanya namanya siapa sayang aku laras laras aku eno eno nih sahabat aku lama iya kak ramsi kita dari jaman udah lalu banget ya kak tetangga ya ini satu lagi aku sondang sondang iya eh gua sondak eh tekan kak kita satu almamater dulu yang meng apa kita tuh kayak ada penganugerahan boleh disebutin gak sih iya kak kaya ngadugerahin aku iya kak kaya ngadugerahin aku kalo yang ngadugerahin gue biasanya karirnya aduh angin oke Bu Titi apa sih waktu itu awal Bu Titi Aire melihat peluang apa dari mereka bertiga jadi mereka tuh udah terbentuk sejak tahun dua ribu lima lima dua ribu lima dua ribu lima belas dua ribu lima belas mereka keluarin single album ya kan ada albumnya juga gitu terus ee ya terus nyanyi off air segala macem karena waktu itu aku mulia setelah generasi penyanyi setelah B3 itu gak ada lagi tuh trio-trio iya betul jadi aku bentuklah mereka trio darajan ini kalo trio jarang Bu kalo duo ada yang masih aktif dua marmut Bu sama dua marmut ini ada video clip dari darajana jatuh cinta jatuh cinta aku jatuh cinta jatuh cinta lagi jatuh cinta lagi silahkan jatuh cinta izinkan aku sedikit saja jatuh cinta lagi kepadamu cinta yang dulu kini berganti Jadi jutaan arti cinta yang baru Bukan sekedar cinta Bukan yang sederhana Bukan juga yang biasa Tapi satu yang membaras Takkan memusahkan Melakukan Takkan mudah menghilang Wow Emang itu tergantung Tergantung juraganya, tergantung bosnya ya Ini kita tahu Titi DJ kalau tampil Dia punya kostum, punya negang Ini harus diturunin Itu video gue sampai 5 kali ganti baju ya Betul, total 6 sih sebenernya 6 kostum Dan fashion stylistnya adalah Buat Titi DJ Mix match aja, mix match Bukan fashion stylist lah Mix match, gue pake baju ini Ah, jangan suruh aja nih pake baju itu Tapi itu kolom biasa Yang warna putih Tadi yang warna putih-putih semua Nah itu cocok banget buat kalau nyanyi Nanti di pernikahan kita ya sayang ya Boleh, boleh, boleh Tinggal diling aja sama gue ya Langsung kembali Titi Eh, ya diling Dia mau gak bisa bayang, nyari-endor Oke, jangan kemana-mana Boleh gue kasih tanggung sedikit Jadi Vicky nanti sama Karina menikah Namanya gue juga penikah yang bercanda Jadi yang ibu anak-anak Tito Si Mabih Murutnya Julit banget Gak-gak-gak di capek Iklan-klan Oke-oke-oke Sub indo by broth3rmax